Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di channel Baking and Cooking yang laku Di video kali ini Aku akan membuat muffin cake Nah dia tuh cupcake ya Jadi sejenis kayak brownies Lebih banyak tepungnya Dia tetap enak, moist, lembut dan cocok Untuk bekal anak sekolah ya Oke mau tuh cara buatnya, ikuti terus videonya ya Ini dibuat tanpa mixer Tinggal diaduk aja tapi kalian tetap Harus pake oven Ini tuh moist dan rasa nanyoklat banget Kalian jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku ya Karena aku pasti butuh banyak dukungan dari kalian Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya Supaya gak ketinggalan video terbaru Oke kita langsung ke bahan-bahannya aja Nanti untuk resep lengkap Aku tulis di deskripsi box ya Ada telur, gula pasir, susu cair, coklat bubuk Kemudian ada bubuk vanili Ada tepung terigu dan juga baking powder Pertama kita akan campurkan Coklat bubuk dan tepung terigu Serta baking powder Dan juga vanili bubuk Kita campurkan dan nanti akan kita ayak ya Kalian boleh ayak terlebih dahulu Kedua kita akan tim minyak, coklat dan juga margarin Nah komposisinya akan jadi seperti ini ya Ini kita diapkan supaya dia agak hangat Selanjutnya kita akan campurkan telur dan juga gula pasir Kita aduk sampai gula pasirnya itu setengah larut ya Atau dia sampai homogen Tuangkan susu cair dan kita aduk kembali sampai rata Kemudian kita tuangkan coklat yang udah kita tim dengan margarin dan minyak tadi ya Kita aduk rata kembali Pastikan ini tim-timannya udah hangat ya Jadi telurnya gak mateng Nah setelah rata Kita akan tuangkan tepung terigu yang udah kita campur dengan coklat dan juga baking powder Ini aku ayak dulu karena tadi belum saya ayak ya Kita aduk dengan spatula dulu supaya tepungnya tidak bertebaran Setelah itu kita bisa aduk rata dengan menggunakan whisker Sampai jumpa di video selanjutnya Nah bentuknya dan kekentalannya akan seperti ini ya Ini aromanya udah enak banget Dan sekarang akan kita tuangkan ke dalam piping bag supaya lebih mudah untuk dibentuk Ini tujuannya supaya lebih mudah dimasukkan ke dalam baking paper aja ya Nah sekarang kan kita tuang satu persatu Ini aku gunakan cup yang kecil aja Kalian bisa tuang sesuai selera Boleh penuh atau tidak Tapi karena ini aku untuk bekal anak-anaknya Jadi kebanyakan dia itu tidak habis Jadi ini aku tuang seperlunya aja Setelah semua tertuang Atasnya saya taburkan dengan coklat jip Kalau misalkan kalian suka keju juga boleh Oke ini udah selesai Jadinya kurang lebih ada 20 cup ya Karena ini menggunakan cup kecil akan kita panggang di oven tangkering Dengan api sedang aja ya Selama kurang lebih 30 menit Nah ini setelah 30 menit Jadinya akan seperti ini Ini wanginya enak banget Dia agak sedikit mengembang ya Nah dia tuh nyoklat banget Aromanya enak dan pasti enak-enak suka Bisa kalian sajikan dengan cupnya Atau tanpa cup seperti ini ya Oke bagaimana kalian tertarik untuk mencoba resep ini Buatnya mudah banget kan Oke tunggu video aku yang lainnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa